Dibukanya relokasi pasar Kesamben, pasca terbakar pada November lalu, kini disambut gembira oleh para pedagang. Berfungsinya kembali pasar tradisional terbesar di wilayah Kabupaten Blitar bagian timur tersebut, dihadiri salah satu anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan setempat. Para pedagang berharap perpindahan tempat dagang sementara ini dapat menggerakkan roda perekonomian yang sempat tersendat. Inilah anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Budi Susila Jaya, saat menghadiri acara Tasyakuran atas realisasinya bangunan relokasi pasar Kesamben. Kenduri yang diadakan paguyupan pasar pada Kamis siang itu berlangsung tepat di area relokasi, yang lokasinya tak jauh dari pasar Kesamben yang terbakar beberapa waktu lalu. Budi Susila Jaya, anggota DPRD Kabupaten Blitar mengatakan, ia merasa senang melihat para pedagang pasar sudah bisa berjualan kembali pasca terbakarnya pasar Kesamben pada November lalu. Ia berpesan kepada para pedagang pasar Kesamben agar tetap kompak, serta menjaga dan merawat bangunan relokasi pasar dengan baik. Dengan diadakannya selamatan ini sebagai bentuk wujud rasa syukur kita dan harapan ke depan dengan difungsikannya relokasi atau tempat untuk berjualan pasar Kesamben ini, ini bisa memberikan kontribusi buat masyarakat Kesamben dan juga untuk pedagang. Jadi harapannya dengan difungsikannya bangunan relokasi ini, harapan ke depan masyarakat Kesamben bisa berdagang kembali dan sudah barang tentu ini akan mendongkrak perekonomian masyarakat Kesamben. Sementara itu, Jubir Paguyupan Pasar Kesamben, Agustiani Willis, menjelaskan, acara kenduri ini sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana relokasi pasar Kesamben yang telah rampung dikerjakan, kini telah bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan kembali. Ia pun berharap melalui selamatan ini, selain untuk tolak bala, para pedagang diberikan keselamatan dan kelancaran, serta pasar Kesamben yang terbakar bisa segera dibangun kembali pada tahun ini. Ini acara Tasyakuran, intinya kalau dalam orang Jawa itu, kalau menempati rumah baru kan kita harus selamatan. Ini sebagai rasa syukur kami atas sudah terrealisasinya, sudah diwujudkannya lapak relokasi ini, dan kami sudah menggunakannya, kami sudah menggunakannya. Dan sudah Bapak lihat sendiri, aktivitas jual beli kami sudah berjalan, sudah rame pasarnya ya, dan ini di belakang kami, ini ada keselamatan, syukuran dalam rangka, memulai aktivitas pedagang jual beli pasar Kesamben ini. Dari Blitar, Arief Rosmanto, melaporkan.